Desa Takisung Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagatan Besar. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Makmur. Dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Desa Takisung terdiri dari 4 dusun dan 17 rukun tetangga. Mayoritas Desa Takisung beragama Islam. Sehingga ada beberapa fasilitas beribadah yang disediakan di Desa Takisung. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Takisung pun bisa dikatakan sangat lengkap. Karena mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah tingkat menengah atas ada di Desa Takisung. Halo Sobat Wisata, kali ini kita akan ke Pantai Takisung. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena Pantai Takisung merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tanah Laut. Banyak sarana dan prasarana yang disediakan di Pantai Takisung. Pantai Takisung adalah tempat berlibur atau tempat bersantai yang ramah bagi orang dewasa maupun anak-anak. Seperti saat ini saya sedang berada di playground atau tempat bermain bagi anak. Di sini terdapat berbagai macam wahana permainan untuk anak. Jadi untuk Bapak Ibu jangan khawatir untuk berlibur di Pantai Takisung. Di Pantai Takisung juga tersedia tempat untuk berbelanja. Mulai dari cemilan sampai pernak-pernik dan oleh-oleh khas pantai. Cemilan asli yang diproduksi oleh masyarakat asli Desa Takisung dan sering dijadikan oleh-oleh. Di antaranya yaitu Risma Amplang dan Omega Amplang. Saat berkunjung ke Pantai Takisung saya sempat berbincang dengan salah seorang pedagang. Beliau menceritakan penghasilan beliau sempat terganggu saat kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Bahkan tempat-tempat wisata sempat ditutup karena adanya wabah ini. Oke selamat siang Cil. Boleh tahu nama Pian siapa? Salmiah. Salmiah. Ibu sudah berapa tahun Bu bejualan di sini? Enggak usah, puluhan tahun. Puluhan tahun Bu lah. Nah Bu, sehari rata-rata penghasilan Pian berapa dari bejualan ini Bu? Berapa Bu rata-ratanya Bu? Bila hari-hari biasa seperti ini berapa Bu? Bila pasti tergantung banyak. Ah ini? Tergantung pengunjungnya. Bila hari libur Bu lebih banyak kah? Lebih banyak. Kalau dampak dari COVID-19 Bu, saat itu gimana Bu perasaan Ibu? Kada berjualan lah. Kada berjualan. Berapa tahun Bu kada berjualan? Kada berjualan. Kada berjualan. Dua atau tiga tahun lah. Oh tiga tahun. Setelah pemerintah mulai membuka objek-objek wisata, adakah perubahannya Bu? Ada. Apa aja Bu? Misalnya? Jualan banyak ayu. Enggih. Terus? Rami pengunjungnya. Ah, Enggih. Terima kasih Bu. Mata pencaharian masyarakat Takisung adalah nelayan, pedagang, dan petani. Hasil laut yang sangat melimpah menjadikan masyarakat lebih kreatif. Hasil laut tersebut diolah menjadi berbagai macam panganan. Misalnya kerupuk ikan, kerupuk udang, ikan asin, amplang, dan berbagai macam olahan lainnya. Pada tahun 2021, beberapa wilayah desa Takisung terdenang banjir. Dan beberapa tempat mengalami abrasi pantai yang disebabkan oleh ombak yang besar. Terima kasih telah menonton!